Selamat datang di seri fisika SMK. Kali ini kita akan membahas tentang listrik arus searah dalam bahasan Hukum Kirhop pertama, susunan seri paralel hambatan, pengukuran kuat arus dan tegangan. Hukum Kirhop 1 berbunyi, besarnya arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Dirumuskan, SIGMA arus masuk, I masuk sama dengan SIGMA I keluar. SIGMA artinya jumlah. Seperti berikut, pada titik cabang ada arus masuk, arus keluar, arus keluar, arus keluar. Di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Hambatan seri Tiga buah hambatan seri R1, R2, R3 dihubungkan dengan sumber tegangan V. Besarnya hambatan pengganti adalah R1 sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Besarnya arus, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total, yaitu V per R total sesuai dengan hukum Ohm. Besarnya tegangan V1 ditambah tegangan pada R2, V2 ditambah tegangan pada R3, V3 sama dengan V total. Nilai perbandingan V1 banding V1 banding V2 banding V3 sama dengan R1 banding R2 banding R3. Atau V1 dapat dihitung sebagai R1 per R total kali V dan V2 sama dengan R2 per RS kali V dan seterusnya. Hambatan paralel. Hambatan paralel. Di sini ada tiga buah hambatan R1, R2, R3 yang dihubungkan paralel atau bercabang. Sumber tegangan V arus mengalir sebesar I yang terbagi menjadi I1, I2, I3. R pengganti dapat dihitung sebagai berikut Rp, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Besarnya arus I sama dengan V per R total R paralel dan besarnya tegangan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Di sini paralel murni ya. Nilai perbandingan I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2 banding 1 per R3. Atau dapat dihitung I1 sama dengan V per R1 dan I2 sama dengan V per R2 dan I3 sama dengan V per R3. Contoh soal. Terdapat soal sebagai berikut. Penyelesaian ini kita bedakan menjadi rangkaian paralel kemudian seri dengan R1. R2 paralel dapat dihitung 1 per Rp sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3 sama dengan 1 per R150 tambah 1 per R150 sama dengan 2 per R150 sehingga Rp sama dengan 150 per 2 sama dengan 75 ohm. R total ini adalah Rp sama dengan Rp sama dengan R1 di tambah R1 sama dengan R1. 75 ohm ditambah 25 ohm sama dengan 100 ohm. sehingga I sama dengan V1 per R total 100 volt per 100 ohm sama dengan 1 ampere karena R2 dan R3 sama maka arusnya akan terbagi 2 yaitu sama dengan setengah ampere atau dapat dihitung sebagai berikut didapati bahwa I2 sama dengan VR VBA per R2 sama dengan 75 volt per 150 sama dengan setengah ampere pengukuran kuat arus dan tegangan kita akan bermain disini terdapat satu lampu kita pasangkan ke fit lampu atau tempat lampu kemudian kita pasangkan sumber tegangan dalam hal ini baterai kita pasangkan alat pengukur kuat arus sesuai dengan kutub-kutub yang ada pada ampere meter dan kita hidupkan lampunya akan menyala dan kita akan memasangkan voltmeter yaitu mengukur beda potensial sebelum dan sudah lampu yang dipasangkan secara paralel dan dapatkan bahwa tegangan terukur sama dengan 4 volt dan kuat arus 8 ampere berarti nilai hambatan lampu adalah V per I sama dengan 4 volt per 8 ampere sama dengan setengah ohm baik demikian rangkaiannya kita sesuaikan kutub-kutub atau polaritas daripada baterai dan voltmeter dan juga ampere meter seperti yang sudah tersedia dalam permainan ini ya kita matikan tombol terima kasih selamat menikmati selamat menikmati